Intro Lebaran baru saja usai, namun Ihsan Parores sudah terkena masalah. Ia dilaporkan oleh rekan seprofesinya Aris Idol ke pihak berwajib lantaran mantan kekasih Denada itu sempat menyebut Aris sosok yang tengil. Merasa sakit hati atas ucapan tersebut, Aris pun berniat memberikan efek jerah dengan melaporkan Ihsan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Aris mengaku bahwa ucapan yang dilontarkan Ihsan memberikan banyak kerugian, salah satunya Aris jadi kehilangan banyak tawaran job. Iya, sudah jelas. Ada beberapa tawar-tawaran tiba-tiba hilang. Saya tanya, orangnya tidak mau kasih aplikasi, tidak tahu. Terus saya juga di media sosial, teman-teman saya juga yang tadinya dekat sama saya, penggemar-penggemar saya jadi hilang gitu kan. Jadi merasa gimana gitu. Pokoknya banyak lah dengan statement seperti itu, saya merasa dirugikan. Dalam sebuah media online, Ihsan tidak hanya menyebut Aris sebagai sosok yang tengil saja. Namun pria berdarah medan itu juga mengaku kalau dirinya sangat dekat dengan Aris. Namun pengakuan Ihsan langsung dipatahkan oleh Aris yang justru merasa tidak begitu dekat dengan dirinya. Di situ dia agak berbohong. Dia bilang, katanya dia terlalu dekat sekali dengan saya. Padahal saya tidak terlalu dekat sama dia. Di situ saya sudah berbohong. Kecuali kalau memang dia dekat sama saya, saya tidak perlu melapor-lapor ke polisi. Ngapain kan? Karena saya anggap dia teman. Terima kasih.